Ya, hari ini kalian akan membahas supaya bisa membedakan mana yang jarak, mana yang perpindahan, mana yang kelajuan rata-rata, dan mana yang kecepatan rata-rata. Nanti terakhir kita akan mampu menganalisis grafik gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan dari grafik VT. Yang pertama kalian harus paham dulu apa bedanya jarak dan perpindahan. Jarak itu besaran skalar ya, jarak itu besaran skalar. Nih ada namanya jarak, jarak itu besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya punya nilai dan satuan. Kalau besaran vektor itu perpindahan. Contohnya perpindahan. Perpindahan ini besaran vektor. Tadi sudah ya, kalau anda menyimak video tadi, bisa paham. Ini punya nilai, satuan, dan arah. Nah, untuk jarak dari gambar ini, jarak itu kalau benda ini bergerak dari titik A, bergerak sampai ke B. Bergerak lagi sampai ke C, ya kan? Sampai sini. Namun bergerak lagi sampai ke D. Terus bergerak lagi sampai E. Nah, yang namanya jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya itu sama dengan dari A ke B, berapa? Ya, saya tulis dulu dari A ke B. Ditambah dari B ke C, berapa? 400. Ditambah lagi dari C ke D? Ya, 200. Ya, 200. Ditambah lagi dari D ke E, berapa? 700. Oke, kita jumlahkan. A, B berapa tadi? 600. Ditambah B, C? 400. 400. Ditambah C, D? 200. 200. Ditambah D, E? 700. Ah, 700. Berapa semuanya ini? 1.200, 1.900 meter, kan gitu. Nah, inilah jarak tempuh. Nah, kalau perpindahannya ini sudah dikasih tahu nih. Ini aja nih, perpindahannya. Jadi, kalau perpindahannya, perpindahannya sama dengan, ya, ini ada titik P, ya kan? Berarti sama dengan akar dari P, E kuadrat ditambah P, A kuadrat. Boleh. Nah, Anda harus tahu ini panjang ini berapa? 300. Dari mana 300? 700. Ya, 700 kurang 400, ya. 700 itu yang ini dikurang 400. Dapatlah P, E. Terus panjang P, A? 400. Panjang P, A 400. Dari mana? 600 kurang 200, ya. Yang ini, 600 dikurang 200. Dapatlah? 400. Maka perpindahan ini simbolnya, delta S sama dengan akar dari P, E. P, E tadi 300 kuadrat. Ditambah? 400 kuadrat. Ya, 400 kuadrat. Jadi, delta S-nya sama dengan? 60 ribu. Ya, akar ini kan? 9 ribu. 90 ribu ditambah? 60 ribu. 16 ribu, gitu? Ya. Nah, jadi delta S-nya sama dengan? Akar berpindahan ini. Nah, 250 ribu. 250 ribu. 200 ribu. 500 ribu. Hmm, berapa? 250 ribu. Benar? Benar. Jadi, sama dengan delta S-nya. 500. 500. M-meter. Inilah bedanya antara jarak dan perpindahan dari gambar ini. Ya. Nggak usah dicatatkan, udah. Udah nyatatkan tadi? Udah. Udah lah seharusnya. Selanjutnya, ini saya penguatan aja. Kemudian yang ditanya selanjutnya apa tadi? Kelajuan dan? Ya, kecepatan rata-rata. Sini ya. Jadi, ada yang disebut kelajuan. Kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata simbolnya V saja dikasih bar, kan gitu? Nah, maka nilai V dikasih bar ini sama dengan sigma jarak S dibagi waktu. Sigma S-nya tadi berapa? 1.900. 1.900. 1.900. 1.900. Waktu untuk menempuh dalam waktu? 1.900. 1.900 tadi berapa? 1.900. Ada disoalkan tadi? 1.900. Yang ini bergerak dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E berapa? 80 detik, benar? Ya, 80 detik. Berarti V bar-nya sama dengan? 1.900 dibagi 8 coret. Ya, jadi 190 per 8. Berapa itu? 75 meter per detik. Berapa? 23,75 meter per detik. Ya, kelajuan rata-rata. Terus kalau kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya. V bengkok kan? Berapa besar V bengkoknya? Perpindahan delta S dibagi delta E. Ini yang ini. Nah, itu. Jadi V bar-nya sama dengan perpindahan tadi berapa? Waktunya? 80. 80. Anda coret ini. Jadi 50 bagi 8 berapa? 60. 50 bagi 8 berapa? 6,25 meter per detik. Nah, itu bedanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ntar, saya ambilkan soalnya dulu. Tadi soalnya yang mana? Ini kan? Ini bukan? Ini dikatakan bahwa Nah, itu kan? Ini ada penjelasan. Ini dari soal.